Sedikitnya 27 warga yang diduga mengalami keracunan akibat menghirup zat kimia yang bocor di sebuah pabrik es balok di kawasan Koanjaya Karawaci dilarikan ke rumah sakit terdekat. Salah seorang korban menuturkan bahwa zat kimia mulai dirasakan sejak pukul 3 pagi dan menyebabkan dia mengalami susak nafas dan buang. Terus setelah itu Mbak gimana? Pertolongan pertamanya apa? Direktur Rumah Sakit Islam Sari Asih Ar-Rohmah menyebut dari hasil diagnosis awal diduga korban keracunan zat kimia jenis amonia. Dia disebabkan oleh apa sih Mbak? Kemudian karena gas amonia, jadi memang kebanyakan keracunan ya. Terus matanya perih juga. Artinya ada indikasi gangguan kesehatan yang terparah itu apa Mbak? Yang terparah itu penafasan tadi. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengumpulkan informasi dari beberapa saksi. Amonia, karena itu pabrik es membutuhkan gas amonia ya untuk pembukuan ya, supaya tetap dingin. Jadi memang dimungkinkan, diduga adalah gas amonia, jadi seperti itu. Ada selang yang bocor atau apa Mbak? Sementara tadi sih ada pipa yang terbuka ya, kebanyakan besar bocor pada saat proses produksi, jadi seperti itu. Sebuah pabrik es di kawasan Kuang Jaya diduga mengalami kebocoran gas pada selasa dini hari. Warga yang tinggal di permukiman sekitar pabrik mengaku mengalami sesak nafas, mual, pusing, bahkan pingsan. Dimas Arief Setiawan, Tangerang, Banten